Di tengah pandemi COVID-19 pentingnya kita untuk menerapkan protokol kesehatan Meskipun keadaan sudah new normal, sebaiknya untuk beradaptasi dengan tatanan perilaku Ada pun beberapa hal yang perlu diwaspadai bagi kelompok rentan di masa new normal Dikutip dari kompas.com, sejumlah pakar menganjurkan orang yang beresiko tinggi ketika terkena COVID-19 Tetap memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan Kelompok rentan yang dimaksud diantaranya yaitu comorbid, orang dengan gangguan kekebalan tubuh, kalangan lansia, ibu hamil, anak-anak, dan orang yang divaksin COVID-19 Seiri meningkatnya penularan virus corona, varian Omicron, BA4, dan BA5 perlunya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Seperti yang diketahui, sejak pertengahan Mei 2022 lalu, pemerintah menerbitkan kebijakan pelonggaran protokol kesehatan masyarakat boleh tidak menggunakan masker di luar ruangan Namun setiap orang diminta lebih bijak menangkar resiko penularan COVID-19 termasuk kapan perlu memakai dan melepas masker ketika beraktivitas di luar ruangan Menyikapi aturan pelonggaran masker di luar ruangan tentunya sobat sehat perlu mewaspadainya Aturan tersebut tidak menyebutkan masyarakat bebas melepas masker saat beraktivitas di luar ruangan Namun ketika situasi resiko penularan COVID-19 meningkat, beberapa di tengah-tengah kerumunan atau sulit untuk menjaga jarak dengan orang lain Masyarakat tetap dianjurkan memakai masker dengan benar Dengan begitu, pemerintah harus sigap memberikan edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat yang mulai jenuh menghadapi pandemi COVID-19 Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!